Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke, ketemu lagi dengan aku, Truth Arinda Heramati Hai hai, gimana kabarnya kalian? Sehat? Nah, di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail Aku bakal bikin tutorial hijab pasmina plisket Karena jujur aja, aku tuh orangnya gak pedean buat pake pasmina Dan kalau misalnya kalian nge, aku tuh kayak yang setiap bikin video pasti pake hijab segi 4 Karena emang gak sepede itu buat pake pasmina Kayak yang rasa gak strict atau gak pas aja di muka aku Dan aku lebih enak atau lebih nyaman buat pake segi 4 Dan kali ini aku bakal nyoba buat bikin tutorial hijab pasmina plisket yang simple Terus kayak yang bikin kita itu lebih pede buat pakenya Jadi bener-bener yang berisik banget, maaf ya Oke, langsung aja Jadi yang pertama, kita bakalan penitiin di bagian sini Nah, siapa di antara kalian yang gak bisa atau gak ngerasa pede Kalau kalian tuh meniti yang kayak gini gak pede Terus dibeberin kayak gini juga gak pede Sama kayak aku Aku tuh bisa ngakalin dengan cara ngambil daerah sini Tapi jangan terlalu banyak, jadi dikit aja Nah, kalau udah langsung dipenitiin Oke, kalau udah selesai langsung aja untuk yang bagian belakang Ini kita kedepanin Nah, seperti ini Kalau udah Yang bagian panjang ini kita ambil Terus kita tarik ke belakang Kita kedepanin kayak gini Dan jangan lupa ini dibikin yang sangat panjang gitu Kita tinggal atur-atur aja Selesai ini langsung aja yang di bagian atas kita turunin lagi Terus kita rapihin Dan selesai Jadi seperti ini untuk style yang pertama Ini adalah style dasar banget ketika kita mau pakai pasmina plisket Jadi emang yang sesimpel ini Sebenernya untuk pasmina plisket ini tuh bener-bener yang enak dipakai Karena ini tuh tegak paripurna Nah, untuk di bagian depannya ini seperti ini Jadi ini sama panjang kayak gini Terus untuk di bagian sampingnya Dia seperti ini Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini Oke, kita lanjut untuk style yang kedua Dan ini posisinya tuh masih sama Kayak tadi yang sebelumnya Terus untuk yang di bagian panjangnya Kita ambil yang di bagian sebelah sininya Terus kita tarik aja ke belakang seperti ini Terus untuk sisanya yang ini Kita masukin aja ke dalam baju Dan ini dia hasilnya udah selesai Jadi untuk di bagian depannya ini seperti ini Terus untuk di bagian sampingnya Ini dia seperti ini Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini ya Oke, lanjut untuk style yang ketiga Dan ini aku bikin yang sebelah kiri pendek Dan untuk yang sebelah kanan itu lebih panjang Setelah itu untuk yang bagian sebelah kiri Kita penitiin ke sebelah kanan Dan untuk menitinya itu ke si ciputnya ya Kayak gini Nah, kalau udah Kita tinggal masukin aja Yang sebelah yang pendek Ke belakang kayak gini Terus setelah itu Kita tinggal ke belakangan kayak gini Dan sebelumnya Jangan lupa Untuk di sebelah sini Kita penitiin Biar si jilurnya itu gak kemana-mana Jadi pas kalian mindahin si yang panjang ini ke belakang Cara mindahinnya itu Jangan kayak gini ya Nanti jelek Tapi kalian itu cara mindahinnya Ini ada dua kali yang sini sama yang sini Jadi kalian tuh dibalik Yang sebelah sini Ini masuk ke dalam Terus ini kita kesiniin Nah, kayak gini deh Jadi lebih yang rapih gitu sih menurut aku Nah, jadi udah kayak gini Sesimpel ini Dan aku suka sih yang kayak gini Karena emang rasa Kayak yang lebih layarnya tuh Lebih bagus gitu Lebih cakep Terus untuk yang di bagian sini Itu lebih yang panjang Misalnya sendiri Ini panjang ke belakang gitu Dan Kayak gini Oke, kita lanjut untuk style yang keempat Jadi ini masih sama Yang kayak tadi Penitinya juga masih sama Cuma yang kebedaan itu Si dia itu diputer ke belakang Terus abis itu Kedepanin Nah, kayak gini Jadi ini dia untuk style yang keempat Sesimpel ini Dan Untuk di bagian depannya Dia seperti ini Terus untuk di bagian sampingnya Dia seperti ini Dan seperti itu Selesai Oke, lanjut untuk style yang kelima Ini bakal jadi style yang terakhir Jadi untuk yang sebelah kiri Ini aku bikinnya lebih pendek Daripada yang sebelah kanan Nah, terus langsung aja Kita bakalan penitiin Dan untuk cara penitinya Aku sengaja kayak gini Tapi ini jangan yang kekencengan gitu ya Jangan sampai yang Jadi jangan Tapi ini kita kayak Longgarin aja Nah, ini kan udah Langsung aja Untuk yang bagian panjang Kita tarik aja ke sini Nah, untuk yang bagian penek ini Aku biasanya ke belakangin aja Kayak gini Nah, selanjutnya Aku bakal penitiin di bagian sini Biar si Dinginnya tuh rapi Kerudungnya Oke, selesai Untuk di bagian sampingnya Dia seperti ini Dan untuk di bagian samping sebelah sini Ini dia seperti ini Ini bener-bener dibikin yang simple banget Dan gak mau yang terlalu neko-neko Karena aku juga masih belum pede Pake pasminapel Jadi seperti ini dia Nah, jadi udah selesai videonya Terima kasih buat yang udah nonton Sampai abis Buat temen-temen yang suka sama videonya Jangan lupa Buat di like videonya Diklik tombol subscribe Dan nyalain bernotifikasinya Dan jangan lupa Buat follow instagram aku disini Dan buat temen-temen yang pengen request Mau dibikinin video apa Kalian bisa komen di kolom komentar Atau mungkin kalian punya kritik saran Dan juga masukan Buat aku Biar videonya aku tuh berbanyak Lebih baik Dan lebih baik lagi Dan terima kasih Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya